bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad sahabat beriman yang dirahmati Allah bulan rabiul awal adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh umat muslim yang ada di seluruh dunia tentunya bukan tanpa alasan karena bulan rabiul awal inilah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini tepatnya pada senin 12 rabiul awal di tahun gajah ada 10 keutamaan di bulan rabiul awal yang mungkin ada dari saudaraku semuanya belum mengetahuinya yang pertama adalah bulan lahirnya pemimpin rahmatan lil alamin bulan rabiul awal adalah bulan yang bersejarah bagi umat muslim khususnya pada hari senin bulan rabiul awal yang bertepatan pada tahun gajah dimana telah lahir pemimpin seluruh umat muslim yang menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta ini dan beliau adalah baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah al-anbiya ayat 107 dan tiadalah kami mengutuskanmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta yang kedua bulan wafatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan rabiul awal juga merupakan bulan yang sangat mulia itu dikarenakan adanya dua peristiwa sekaligus yang sangat penting yaitu orang yang sangat mulia yang sudah dilahirkan ke dunia dan juga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengambil baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini atau bisa disebut sebagai bulan wafatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketiga disunahkannya memperbanyak membaca solawat di bulan ini bulan rabiul awal atau bisa juga disebut sebagai bulan maulid merupakan bulan yang sering digunakan untuk memperbanyak membaca solawat dan juga bulan yang banyak memberikan salam pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca solawat tentunya memiliki manfaat yaitu bertujuan untuk membuat hidup menjadi lebih baik lagi selama ada di dunia maupun di akhirat sehingga ketika membaca solawat nariyah maka akan mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan berkah dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat bulan yang memiliki banyak berkah bulan rabiul awal juga menjadi bulan yang paling banyak dimanfaatkan oleh umat muslim karena sebagai sarana sekaligus berkumpulnya sesama umat muslim di masjid atau di majlis-majlis dan beberapa tempat lainnya yang dimuliakan oleh Allah s.w.t ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menanam memupuk dan lebih menumbuhkan rasa cinta atau mahabbah kita kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima ungkapan kecintaan pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan rabiul awal menjadi bulan dimana bulan untuk mengungkapkan akan kecintaan kita dan kegembiraan dengan adanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keenam meneguhkan kecintaan pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan rabiul awal juga menjadi bulan untuk mengembalikan keteguhan cinta kita kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap orang mu'min kecintaan pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu kewajiban dan salah satu cara untuk meningkatkan sebuah keimanan dan taqwa kecintaan pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus berada di barisan yang lain dan harus melebihi segalanya bahkan pada keluarga atau diri sendiri dalam hadis riwayat bukhari dan muslim tidak sempurna iman salah satu diantara kamu sehingga aku lebih dicintai oleh daripada anaknya orang tuanya dan seluruh manusia yang ketujuh mendapatkan rahmat Allah s.w.t memperoleh rahmat Allah s.w.t yakni berupa taman surga dan juga dibangkitkan bersama-sama dengan para orang yang masuk ke dalam golongan orang yang jujur orang yang sedang berjuang di agama Allah dan juga orang yang soleh Imam Syafi'i r.a mengatakan barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara untuk memperingati maulid nabi kemudian menyediakan makanan tempat dan berbuat kebaikan untuk mereka serta ia menjadi sebab untuk atas dibacakannya maulid nabi maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama orang yang jujur orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh dan dia juga akan dimasukkan ke dalam surga Nyaim kedelapan memuliakan dan membesarkan Rasulullah s.w.t bulan Rabi'ul Awal menjadi hari kelahiran Rasulullah s.w.t dan menjadi hari kebesaran bagi Islam sehingga memiliki banyak arti keindahan tersendiri dalam riwayat katadah Al-Ansari Rasulullah s.a.w. ditanya mengenai puasa hari Senin dan Rasulullah s.a.w. bersabda itulah hari yang dilahirkan aku padanya dan diturunkan ke nabian ke atasku hadis riwayat muslim yang kesembilan melakukan amal kebaikan bulan Rabi'ul Awal juga menjadi bulan untuk melakukan banyak amal kebaikan seperti yang dilakukan oleh Abu Lahad dengan memerdekakan suwaibah serta beberapa amalan kebaikan yang bisa dilakukan antara lain bersolawat membaca Al-Quran bersedekah dan masih banyak lainnya kemudian yang kesepuluh dibangkitkan pada hari kiamat jika pada Rabi'ul Awal seseorang dikumpulkan oleh banyak saudara maka janji Allah s.w.t. adalah akan membangkitkan di saat hari kiamat kelah sahabat beriman yang dirahmati Allah itulah 10 keutamaan di bulan Rabi'ul Awal yang mungkin ada dari saudaraku semuanya belum mengetahuinya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua amin ya Rabbal Alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati